Tim Nas Futsal Indonesia akan tampil di Piala AFF 2019 pada 21 hingga 27 Oktober di Vietnam di mana skuad Garuda tergabung di grup B bersama Malaysia, Australia dan Vietnam. Persiapan yang matang pun menjadi modal anak asuh Kensuke Takashi untuk membawa pulang Piala AFF. Setelah menjalani pengusatan latihan jaka panjang, Tim Nasional Futsal Indonesia kembali dilepas untuk berlaga di Piala AFF Futsal Championship 2019 tanggal 21 hingga 27 Oktober mendatang di Puto Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tergabung di grup B bersama Malaysia, Australia dan Vietnam, Tim Nas Futsal Indonesia berangkat dengan penuh percaya diri dan optimisme tinggi. Apalagi anak asuh Kensuke Takashi ini telah mengikuti sejumlah laga nasional dan internasional serta latih tanding di Jepang awal Oktober lalu sebagai modal jelang bertanding di Vietnam. Alhamdulillah kita sudah dikasih uji coba ke luar negeri selama 12 kali pertandingan di Jepang, di Thailand dan kemarin di MNC Cup. Kelepas Safriel Nasution, Wakil Ketua Umum FFI, perjuangan skuad Garuda Muda diharapkan dapat membuahkan hasil maksimal dengan membawa Tim Nas lolos posisi tiga besar. Futsal ini harus bisa masuk ke Piala Dunia nanti. Tentunya untuk menjadi salah satu peserta di Piala Dunia, kita harus lolos dulu di AFF, kemudian nanti di AFC. Jadi kalau kita bisa di AFF ini tiga besar, kemudian nanti di AFC itu nanti kita di empat besar saja, kita sudah punya kuat, punya tiket untuk masuk ke Piala Dunia. Diisi oleh pemain-pemain muda, Randi Satria dan kawan-kawan diminta menjaga kekompakan dan stamina serta meningkatkan rasa percaya diri sesuai arahan Ketua Umum FFI Hari Tanu Sudibio. Tim Hainus melaporkan. Tim Hainus melaporkan.